Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro Diduga lakukan tindak pidana korupsi Kepala desa di kota Pariyaman ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Pores Pariyaman Gempa vulkanik dangkal di Marapi Hingga Bupati Pasaman Barat membantah melakukan pelanggaran pidana pemilu Kami sampaikan dalam padang sepekan Intro Seorang kepala desa di kota Pariyaman ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Pores Pariyaman Yakni Hendrik, Kepala Desa Apar, Kecamatan Pariyaman Utara Kami siang, polisi melakukan pemeriksaan intensif terhadap dugaan korupsi yang dilakukannya Untuk melengkapi pemeriksaan Kepala desa ini diperiksa unit 3 Reskrim Pores Pariyaman Sebelum dilimpahkan kekejaksaan Sebelumnya, Hendrik juga telah diperiksa sebagai saksi Terhadap dugaan korupsi dana desa sebanyak 600 juta rupiah Berdasarkan audit yang dilakukan Inspektorat Kota Pariyaman Pada tahun anggaran 2017, 2019, serta tahun 2020 Polisi juga menyebutkan telah mengamankan sejumlah dokumen Yang berisikan surat pertanggung jawaban Dan transaksi yang telah dilakukan tersangka Tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini Sebenarnya tidak banyak lagi karena semuanya sudah diterangkan pada saat BP sebagai saksi Tinggal kita menambahkan sedikit yang kekurangan-kekurangan yang sebelumnya Kerugian negara berdasarkan hasil penghitungan dari Inspektorat Kota Pariyaman Yaitu 600 juta rupiah Sementara itu, kuasa hukum tersangka membantah Kalau kliennya melakukan korupsi Dan siap membuktikannya di pengadilan Kami siap membuktikan pengadilan Kami mempunyai hak yang sama di sini Untuk menentukan dan siap untuk membuktikan Bahwa klien kami tidak bersalah Dan tidak pernah menggunakan dana desa Untuk kepentingan pribadinya Untuk memperkaya diri Dan apapun itulah kami tegaskan Tidak pernah ada kerugian negara di sini Jika terbukti bersalah Tersangka dikenakan Pasal 2 Junto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi Dengan ancaman di atas 5 tahun penjara Eki Rafki melaporkan Dari Pariyaman Bandar Udara Internasional Minangkabau di Padang Kembali ditutup Penutupan ini disebabkan Hasil paper test yang dilakukan Otoritas Bandara Positif mengandung abu vulkanik Empat jam sebelum penutupan itu Gunung Merapi yang berjarak Lebih dari 90 km Erupsi Dan memuntahkan abu vulkanik Saat erupsi itu terjadi Angin bertiup dari timur ke barat daya Bandara kembali beroperasi secara normal Keesokan harinya Pada pukul 6 lewat 20 menit Meski ditutup kurang dari 24 jam Penutupan itu berdampak pada 16 penerbangan Jalan yang berada di Kampung Batu Balah Nagari Gantiang Mudia Utana Suranti Kecamatan Sutera Pesisir Selatan Putus Hal ini disebabkan intensitas hujan yang tinggi Dan mengakibatkan badan jalan terkikis Oleh derasnya air sungai Meski bukan satu-satunya akses jalan bagi warga Namun jika melewati jalan lain Mereka harus menempuh jarak yang lebih jauh Untuk menuju ke pasar Dan untuk menjual hasil taninya Tak hanya itu Akses warga untuk ke masjid Dan anak-anak untuk sekolah pun jadi jauh Erupsi Gunung Merapi Tidak hanya berdampak pada masyarakat tiagam dan tanah datar Namun juga dirasakan masyarakat padang panjang Seperti yang dialami peternak sapi perah dan sapi potong Di Nagari Gunung kecamatan Padang Panjang Timur Akibat terpapar semburan abu vulkanik Rumput makan ternak tidak bisa langsung diberikan kepada ternak Melainkan harus dicuci terlebih dahulu Setiap pagi dan sore hari Rumput harus dicuci bersih Agar ternak yang memakan rumput tersebut tidak sakit Peternak juga disulitkan oleh pasokan rumput Untuk pakan ternak Karena sebaran abu vulkanik Akibat erupsi Gunung Merapi Hampir menyebar merata di beberapa daerah Di sekitar gunung aktif itu Hingga mengakibatkan rumput yang biasa tumbuh subur Menjadi kering dan mati Pemerintah Kabupaten Agam Menambah masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi Hingga satu bulan ke depan Terhitung tanggal 25 Januari hingga 25 Februari Hasil pantauan pusat vulkanologi Dan mitigasi bencana geologi Erupsi Merapi Memunculkan gempa vulkanik dangkal Yang mengindikasikan bahwa Aliran magma mendekati permukaan Gempa vulkanik dangkal terjadi selasa 27 Januari Sebanyak 27 kali dengan amplitude Antara 1,5 hingga 4,2 mm Dengan durasi 26 detik Sejak awal erupsi 3 Desember tahun lalu Hingga kini terdata Gunung Merapi mengalami erupsi Sebanyak 139 kali letusan Dan 792 hembusan Bupati Pasaman Barat Hamsuwardi Membantah tuduhan dirinya melakukan pelanggaran pidana pemilu Seperti yang dilaporkan oleh Bawasulung Hamsuwardi mengatakan Tidak ada pertemuan khusus dirinya Dengan Wali Nagari Dan Camat Sepasaman Barat Apalagi mengajak memilih anaknya Menjadi anggota DPR RI Bupati mengakui adanya pertemuan Pada tanggal 10 Januari 2024 Di Aula Rumah Dinas Namun Camat dan Wali Nagari Serta perangkat tidak diundang Melainkan datang sendiri Untuk menyampaikan persoalan-persoalan di daerah Dalam pertemuan itu Hamsuwardi mengaku Hanya menginstruksikan Camat dan Perangkat Nagari Untuk mensosialisasikan program pemerintah Kedatangan polisi secara tiba-tiba Membangunkan Krispo Dari tidur lelapnya Pemuda berusia 24 tahun ini Setengah sadar Saat polisi Memborgol tangannya Kesadarannya baru pulih Saat petugas penyuruhnya berdiri Dan membawanya keluar rumah Selain Krispo Polisi juga menangkap dua temannya Gilang Yang berusia 21 tahun Krispo dan Gilang Tinggal di daerah yang berdekatan Sedangkan satu temannya yang lain Ateng Yang berusia 19 tahun Ditangkap polisi Di daerah Katip Sulaiman Pusat Kota Padang Ketiga pelaku ditangkap polisi Dengan mudah Dan tanpa perlawanan Mereka bertiga Dibawa ke Mopolsek Padang Barat Untuk diperiksa secara intensif Ketiga pelaku ini ditangkap Karena telah memeras sepasang remaja Yang tengah menikmati keindahan pantai Padang Beberapa waktu lalu Modusnya Mereka mendekati sepasang remaja Yang tengah bersantai di pantai Padang Dan mengancamnya dengan balok kayu Karena telah berbuat Tidak senonoh di kampung mereka Selain mengancam Pelaku juga menguras isi saku korban Dan membawa sebuah telepon genggam Korban yang merasa tak bersalah Melaporkan peristiwa itu Ke Mopolsek Padang Barat Karena telah mengalami kerugian jutaan rupiah Jadi modusnya ini pelaku-pelaku Seolah-olah menyampaikan ke korban Bahwa kehadiran korban di lokasi Sekitaran tempat tinggal pelaku ini Membuat keonaran Sehingga dari pihak pelaku ini Merasa korban ini harus bertanggung jawab Dengan memberikan dispensasi Kasus pemerasan terhadap wisatawan Di pantai Padang Kerap terjadi Modusnya pun bermacam-macam Sejatinya Hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah kota Padang Agar harapan pengunjung bisa aman Nyaman dan tenteram saat berwisata Bisa diwujudkan Alfie melaporkan Dari Padang Pemirsa demikianlah perjumpaan kita Dalam Berita Padang hari ini Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas Pamit undur diri Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!